Hai, guys. Rambutku lucu, kan? Oh, hai, Tina. Wah, ada cookies. Pas banget lagi lapar. Kamu kenapa? Makan aja, gak apa-apa kok. Gigiku bisa rontok nih, keras banget. Wah, iya. Bener-bener keras. Pasti bisa diakalin, kok. Eh, liat nih. Pakai palu aja. Wokey, minta dihajar deh ini. Gak mempan. Cukup, mau nantangi nih ceritanya. Gergaji, pas banget. Kasih gas, Paul. Pasti masuk FVP nih. Yuh, capek juga ternyata. Eh, beneran. Kok masih utuh? Dibikin dari apa sih ini? Jelas gak bisa dibiarin. Aha, pake gergaji mesin aja. Wow, nyisir kemana-mana. Oke, udah beres. Seriusan? Gancur sedikit pun. Yaudah sih, ngaku kalah aja deh kalau gitu. Wih, Tina. Nih, liat. Oh, jadi direndeng pake susu ya. Hah? Itu sih bubur kukis. Kita bikin kayak gini juga yuk. Masukin kukisnya ke gelas. Tambahin susu. Secukupnya aja. Nah, kalau udah, pake sendok buat ngehalusin semua bahannya. Biar nyampur. Sip, kita masukin ke microwave. Nyalain dulu, terus diemin deh. Bentar aja juga mateng kok. Oke, matengnya kayak apa ya? Wow, mirip kue kukis mini. Tamburin atasnya pake gula bubuk. Sama meses. Biar makin cantik kan. Yuk cobain. Oh wow, beneran kayak kue kukis. Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Saat masak, kita gampang gak fokus. Oh ya, aku masih bikin kue. Kalau gak fokus, bisa bahaya. Apalagi pas pake mixer. Putarannya terlalu cepat. Sambil ngaduk, cek Instagram dulu ah. Hati-hati megangnya Lizzie. Semuanya cari perlindungan. Perhatikan mangkokmu, Lizzie. Oh, tumpah kemana-mana. Selain kena wajah, adonannya berceceran kemana-mana. Wow, parahnya. Hey Lizzie, aku pulang. Kamu pulang tepat waktu. Aku punya kejutan. Kamu habis berantem sama adonan kue, Liz. Kok bisa sampai gini? Mandi dulu aja ya. Padahal cuma bikin kue. Aku lupa punya ini. Kayaknya bisa jadi solusi. Piring kertas bisa meredam bencana mixer. Buat dua lubang berbentuknya menggunakan pisau. Tusuk sampai tembus. Lalu ambil pengaduknya. Masukkan ke lubang tadi. Setelah aman pada tempatnya, pasang kembali ke badan mixernya. Dengan begini, kamu gak bakal kecipratan lagi. Lumayan keren, kan? Ya ampun, kamu berhasil. Hasilnya sempurna. Mulai sekarang, yang bikin kue kamu aja ya. Hmm. Ya, rasa dan aromanya sama-sama enak. Wah, mantul juga. Imut sih. Wih, dih, keren. Tuh, lapernya. Ada makanan gak? Hai. Wah, sik. Ada sereal tuh. Loh, kok kosong? Payah. Makan mustard aja deh. Ih, baunya. Gimana dong? Makan mie aja kali ya. Oh, warnanya aja pucat gini. Lihat deh. Dia makan mie biru. Bikin kayak gitu juga yuk. Semua bahannya udah siap tuh. Celemek, topi, dan sarung tangan. Rendem mie-nya pake fata biru. Sip, segini cukup kok. Aduk-aduk bentar sampai warnanya nyampur. Beres. Mie-nya udah biru. Keliatan cantik kan? Kita icip yuk. Ambil yang banyak. Hmm, enak juga. Woh, hampir aja. Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Oh, nyebelin banget. Aku hampir membuat terobosan. Tapi kayaknya aku gak bisa mecahin rumus ini. Ah, kembali ke papan gambar. Berpikir. Apa jawabannya? Aku yakin Newton gak pernah begini. Apa? Ada apa ini? Ini pertanda. Newton mencoba berkomunikasi dengan aku. Ceritakan rahasiamu. Ah, maaf. Salahku. Ini camilanku. Apa? Apelnya kena kepalaku pas jatuh dari langit. Eh, iya kah? Aku nyoba pake ini dan kelepas. Tapi aku butuh ini. Kencengin ke bagian hisap, lalu taruh apelnya di sini. Kalau aku putar gagangnya, apelnya bakal terkupas. Gampang banget. Keren kan? Bahkan apelnya jadi spiral. Aku tahu. Pasti jawabannya ada di depanku. Hei, kutubuku. Lihat ini. Coba aku lihat. Luar biasa. Ini makanan otak yang baik. Itu apa? Kamu makan semuanya. Kamu lagi ngapain sih? Tunggu. Ini masalahmu. Ini X kuadrat, bukan pangkat tiga. Oh, iya. Ini asik banget. Coklat batangan besar. Dan ini semua milikku. Hmm, enaknya. Tapi, kok agak keras? Apaan nih? Ini rasa baru. Bentar. Bentar, ada sesuatu di sana. Ini tiket emas. Nggak mungkin. Kukira begini cuma ada di film. Mama. Tunggu. Apa yang terjadi? Wah. Oke, sekarang bajuku kotor. Wah, aku di mana? Ini luar biasa. Salam. Kami sudah menunggumu. Wow, dia pria coklat serem itu. Aku penggemar berat filmmu. Banyak yang bilang begitu. Oh, aku punya tiket emas. Ya, kita nggak butuh itu. Apalagi yang udah digigit. Ayo. Jadi, ini tempat kerja kami. Aduh. Di sinilah keajaiban coklat terjadi. Wow. Ayo, jalan terus. Ini luar biasa. Tunggu. Shh. Para pekerja harus fokus ke coklat. Oh, oke. Dan ini kantorku. Di sinilah aku menemukan semua rasa lezat itu. Seperti yang kamu lihat, semua jenis permen ada di sini. Sebentar. Kamu pengen permen? Mau yang ini? Oh, ya. Atau yang ini? Mau banget. Hmm, aku punya ide. Aku kosongin meja dulu. Lalu tusuk ini ke pisang. Aku butuh piring. Biar nggak berantakan. Sekarang tuang coklatnya. Aku mau mastiin tertutup merata. Hmm, kelihatan bagus. Sebelum mengering, kita taburkan topik. Permen lezat. Ada banyak rasa yang bisa dipilih. Cobain satu. Aku nggak sabar. Hmm, aku pasti bakal suka. Wow, kamu jagonya camilan. Udah banyak yang bilang begitu. Tapi, kamu harus pergi. Apa? Tapi aku pengen tetap di sini. Maaf, aku harus kerja. Tidak, jangan. Hah? Itu cuma mimpi. Di kepalaku ada apa? Tunggu. Itu nyata. Shh, ini rahasia kecil kita. Wow, seru banget. Tapi, aku nggak bisa berpaling. Oh, korepiku habis. Nggak apa-apa, masih ada camilan lain. Nonton film bikin aku lapar. Kayaknya ada yang kurang. Tunggu. Aku telat ke sekolah. Ganti baju dulu. Aku tinggal pakai celana jeans. Kenapa nggak muat? Gawat nih. Ayo, masuk dong. Aku nggak makan banyak kok. Percuma. Aku nyerah. Ayo, aku ceroboh banget. Yaudah lah. Oh, gawat. Please. Jangan dong. Aduh. Maaf. Miki, kamu kenapa? Ada apa? Jeansku nggak muat. Itu doang. Itu bukan masalah besar. Mungkin aku bisa bantu. Ayo kita olahraga. Mari kita mulai. Nah, gitu dong. Lanjut terus. Miki. Makasih udah bantuin aku. Ini berat banget. Seriusan? Makan ini. Aku nyoba bantu. Tunggu. Aku tahu harus gimana. Potong apelnya jadi dua. Lalu tambahin buah. Terakhir, hias dengan sisa apelnya. Miki, aku bikin burger buah. Burger katamu? Ayo cobain. Oke. Soalnya ini burger. Enak. Dan sehat. Tidak kayak ini. Masih ada lagi? Tunggu bentar. Aku telat. Ups. Aku lupa ngancingin celana. Wow. Pas banget. Cakep deh. Aku pergi dulu. Tuh. Buah itu baik. Soalnya. Selamat datang di acaraku. Aku pembawa acara kalian, Jay. Dan hari ini aku punya rencana spesial. Kidangan telur super enak. Ini dia acara gabungan memasak dan komedi. Pecahkan telur ini ke mangkuk. Hmm. Keras juga telurnya. Mungkin kulitnya tebal. Hah. Mari coba cara lain. Ini dia. Haa. Hmm. Tidak sesuai rencana. Oke. Kita coba lagi. Pedasatku kali ini bagus. Eh. Menjijikan. Tidak apa-apa. Telurnya masih banyak. Telur ini pasti rusak. Sekarang. Kok susah banget sih? Itu kan. Biar ah. Telurnya belin. Bentar. Apa yang terjadi? Iyuh. Waaah. Waaah. Mimpiku serem banget. Hmm. Sekarang aku lapar. Mama di mana ya? Mah. Aku tadi mimpi buruk. Ada hiu giginya besar banget. Ya ampun. Padahal aku pengen masak telur. Habis itu gimana? Pas mecahin telur, cangkangnya kemana-mana. Anakku yang malang. Tapi gak apa-apa. Mama siap membantu. Kamu harus ketuk telurnya di sisi mangkuk. Kayak gini. Mama bisa sulap ya? Gampang banget kan? Wow. Mah. Aku boleh coba. Jadi bukan dibanteng ya? Diketuk pelan aja. Aku berhasil. Anak pintar. Coba lagi ah. Seru banget. Bentar. Bawa apa nih? Pisa ini enak banget. Kamu kenapa, Grace? Boleh minta sepotong? Ini yang terakhir. Ah, nyebelin. Hai. Hai. Mau pisahnya dong? Udah abis. Maaf. Serusan. Semua orang punya pizza kecuali aku. Pizza? Bukan mimpi kan? Ini hari keberuntunganku. Siapa yang tega begini? Nggak adil banget. Kayaknya alam semesta lagi meledek aku. Aku cuma pengen sepotong pizza lesat. Emangnya saya susah itu ya? Nonton TV aja lah. Hah? Apa ini? Kami punya berita. Pizza sudah bunah. Cuma ada satu yang tersisa. Jadi kalau kamu pengen makan pizza, kamu terlambat. Ini dierekaman eksklusif pizza terakhir di bumi. Letaknya di museum. Ini pencana. Kita harus gimana? Oh, aku tahu. Waktunya mencuri. Ide aku bagus banget. Jangan berisik. Gelap banget. Aku butuh cahaya. Oke, kemana ya? Aha! Gampang banget nih. Sejauh ini aman. Itu dia. Pizza terakhir di bumi. Dan dia jadi beliku. Oh, imutnya. Oke, waktunya ngejalanin rencanaku. Untung aku udah siap-siap. Hmm, kelihatannya enak banget. Potong bagian tengahnya. Lalu potong miring. Jadi irisan besar deh. Keluarin dan satuin lagi susahnya. Gak bakal ada yang tahu. Hmm, aromanya nikmat. Tunggu bentar. Potong-potong lagi, ah. Sip, pizzahnya kayak masih utuh. Makan dulu, ah. Apa? Aku harus ngecek pizzahnya. Coba kita lihat. Satu, dua. Hmm, kayaknya semua masih lengkap. Aku menjalani tugas dengan baik. Aku bisa bawa cantik lagi. Kayaknya aku punya rencana. Enggak, gak bakalan bisa. Chris, stop dong. Kalau kita pengen nangkap unicorn, aku harus konsentrasi. Kita udah punya unicorn. Maksudku unicorn asli. Kita bisa pakai ini. Enggak. Kalau ini? Enggak lah. Oh, aku tahu. Tenang aja. Aku punya rencana. Coba aku lihat. Kita harus pinter. Pancing dia dan tangkap. Oh, pintar. Tapi pakai apa? Unicorn suka kue. Ah, waktunya menghias kue. Oh, bisa pakai ini. Aku ambil, ah. Semoga cukup. Hah? Kueku kemana? Yaudah lah ya. Seru banget. Wow, lihat kuenya. Capek juga. Kelihatan enak, kan? Oh, aku hampir lupa. Kita bisa pakai stick poke ini buat ngehias. Hmm, oke. Hmm, strawberry. Kita taruh di sekitar bagian luar kuenya. Wow, mewah. Semua unicorn pasti pengen makan ini. Sip, udah beres. Cantik banget. Aku pengen nyobain. Bentar. Ada apa? Ada yang kurang. Dan popitku bisa memperbaikinya. Aku punya coklat berwarna. Tuang ke tiap baris popit. Samain warnanya ya. Ini baris terakhir kita. Sekarang masukin stick ke dalamnya dan tunggu sampai keras. Wow, luar biasa. Ini dia yang dibutuhin kue kita. Wow. Langsung aja taruh sini. Cantik banget. Aku belum pernah melihatnya kayak gitu. Oke, fokus. Kita tambahin permen ya. Warna-warni banget. Taraaa. Aku suka. Ini kue terbaik yang pernah ada. Andai kita bisa nyicipin. Cicip sedikit aja. Bentar. Jangan. Lembut dan nikmat. Ada yang aneh. Kena deh. Ini cuma topeng. Cik, kamu jahat. Gawat, ladi. Apa aku nyium bau kue? Favoritku. Berhenti dong. Wow. Lihat. Tuh, bener kan? Aku tahu unicorn suka kue. Ini pelangi. Aku gak nyangka. Ayamnya udah mateng aja. Fiu, bikin lidah bergoyang. Ah. Tomatnya belum dicampur ke salad. Dah lah. Mending beresin aja. Langsung potong-potong. Thomas udah pulang. Yes. Gak nyangka deh ada ini. Buru-buru amat sih. Gak ada snek sebelum tomatnya kepotong. Mama mau ke depan. Ah, ngerepotin aja. Bejibun gitu coba. Bisa kelar kapan nih? Motong doang mah gampang. Tinggal iris tengahnya kan? Lanjut terus. Seriusan? Kok baru segitu? Berapa lama lagi? Ah, gak bakal ada habisnya. Kayaknya bisa dipakai nih. Bentuknya rata. Coba dulu ah. Tujuh tomat langsung beres. Cuma sekali potong. Tahan kuat-kuat biar tomatnya kepotong semua. Tuh kan, kepotong rapi. Gak perlu nunggu lama. Berkat tutup tupperware. Siap masukin ke mangkok. Wah, ternyata bisa segampang ini. Seru juga sih. Udah, Ma. Ma, udah beres. Kenapa, nak? Haha, kocak abis. Cuma dikerjain. Selfie sama dia emang kacau parah sih. Malahan ya, matanya ke krup coba. Iya kan? Padahal bisa pake mode selfie. Dia bilang HP-nya jadul. Padahal kan karena kena air. Iya, sampe nyemplung ke WC coba. Parah banget sih. Oh, udah matang tuh. Udahan dulu ya. Duh, lapar banget. Miku pasti mantep. Hah, gimana ceritanya? Kok malah jadi jelek gini? Yah, salah masukin tadi. Hai, Tina. Kok manyun? Aku salah masak nih. Malah ngelelehin gummy bear. Hmm, minta bantuan TikTok aja. Nih, rekam ya. Siapin piringnya dulu. Masukin permen warna-warni. Terus tuang deh jeli tadi. Atasnya kasih permen juga ya. Sip, tinggal tunggu kering. Permen pisang kita siap dimakan. Jadi bandu juga bisa. Kenyal banget. Pasti enak nih. Icip dulu ah. Minta yang ungu dong. Favoritku tuh. Dia tuh ngajak aku jalan. Jelas dong aku iyain. Ada yang enak-enak nih. Mau gak? Aku duluan deh. Oh, sausnya gak pelit. Wasik. Hah? Harusnya kan ada udangnya. Beneran mie udang kan? Aku tahu deh cara ngambilnya. Pakai mata inframerah. Hmm. Bingo. Nyangkut di bawah banget. Bentar lagi pasti dapat. Hmm. Dah. Ih. Kamu ngapain sih? Gak perlu dikorek juga kali. Gini nih. Buka aja sisinya. Kotaknya bakal jadi kayak piring. Hoho. Hoho. Mantul. Kelihatan udangnya. Ketemu juga. Eh. Dicariin dari tadi juga. Hmm. Makasih. Sama-sama. Aku juga mau nyobain. Apalah artinya nonton film tanpa popcorn? Oh. Ini popcorn favoritku. Aku baru ingat harus dimasak dulu. Perasaan ada yang bisa langsung dimakan deh. Itu dia. Eh. Yang ini juga masih mentah. Gimana dong nih? Ada sekotak lagi. Tinggi banget sih. Tidak. Hujan permen warna-warni. Ya ampun. Berceceran kemana-mana. Mau makan popcorn aja sampai begini? Duh. Jatuh ke wajan juga. Bada sekitalnya udah kelar. Gak nyangka bisa begini. Gah. Beneran berceceran. Kok bisa sampai ke sana sih? Kayaknya batal nih nonton filmnya. Bersihin dapur pas malam minggu. Nyebelin banget. Untung masih bisa dicemil. Eh. Aku punya ide bagus. Popcorn ini kayaknya butuh sedikit warna. Masukkan ke wajan seperti biasa. Tapi permen Skittlesnya gak perlu dikeluarin. Mulai meletup. Dan baunya juga enak. Popcorn warna-warni siap. Cobain yang merah dulu. Ah. Apa rasanya kayak Skittle? Harus dicobain biar tahu. Film favorit. Aku datang. Aku udah nunggu seharian buat ini. Wow. Kayaknya enak. Dan ini cuma untukku. Ini bakal jadi tantangan terberatku. Tidak. Es krim gue nikmat. Tepat sasaran. Oh. Sekarang kamu dalam masalah. Ayo kabur. Mama. Tolong aku. Gimana kamu anak nakal? Kris syat sama aku. Christopher. Apa yang terjadi? Mama kecewa sama kamu. Hah? Tapi ma. Bukan salah aku. Aku lagi makan es krim enak. Lalu ada bola. Pam. Kenapa wajah aku? Apa? Mama gak percaya. Ya udah. Ini salahku. Aku bakal pergi. Dan jangan kembali. Dia nyebelin. Aku harus konsentrasi. Ini bagian tersulit game ini. Aku gak bisa tahan. Aku ambil dapat skor tertinggi. Aku harus terus maju. Aku butuh dorongan energi. Apa? Gini lagi. Ada yang tumpah di kaosmu. Mau saja ya. Jangan. Jangan. Tunggu pembalasanku. Oh oh. Kamu gak apa-apa nak. Apa yang terjadi di sini? Kris. Kita udah ngebahas ini. Makanan dan minuman itu masuk kemulu. Aku gak sengaja mah. Biar aku yang cuci. Kapan aku bisa makan tenang? Tunggu bentar. Aku punya ide bagus. Tuang potongan permenku ke botol minum. Lalu tuangin sirup glukosa. Isi terus sampai penuh. Abis itu taruh botolnya di freezer. Nah. Udah cukup lama. Mari kita coba. Target terkunci. Coba aja. Lihat nih. Permen lezat yang lengket. Oh ya. Ini baru enak. Dan gak berantakan. Wow. Aku terkesan. Jangan coba-coba ya. Aku harusnya tahu ini bakal terjadi. Anak-anak. Salah dia. Jangan lihat aku. Bukan ulaku. Kamu dihukum. Ya oke deh. Wah enaknya. Pengen bisa ningkatin pengalaman makanmu. Persiapkan perutmu. Persiapkan perutmu. Karena kami udah nyiapin banyak kiat makanan super keren yang mungkin gak pernah kamu bayangin. Hei Mickey. Apa kabar? Boleh bagi satu oreomu? Dan cookies belum lengkap tanpa dicelup ke susu dingin. Oh oke. Tenang. Oke. Ayo kita coba cara ini. Culupin dengan super hati-hati. Gah. Duh masih gagal juga. Oh. Oke. Siapapun yang desain gelas tinggi ini bener-bener gak becus. Ada yang mau segelas kukis susu? Ih kenapa nyebelin gini? Ah Gina kasian banget. Coba aku hibur deh. Hei Gina. Kayaknya aku punya solusi buat mecahin masalah kukismu. Colok garpu biasa ini ke sisi kukis kayak gini. Sekarang kamu bisa celupin ke gelas tanpa terhalang ke palang tanganmu. Sebut aku ahlinya nyelup kukis. Aku emang jagonya. Mantap. Jumlah susunya pas. Ngapain makan buah biasa kalau bisa buah ager? Nah. Oke. Tolong. Becanda ding. Ini semangka. Lihat. Becanda. Aku tahu. Aku pintar kan? Nah. Udah cukup. Dia pergi. Itu semangkanya. Hei. Ambil G. Enggak. Kamu. Nanti kukasih coklat. Oke. Keadaan aman. Dapet nih. Uff. Beratnya. Gah. Kevin. Bisa bantuin? Ya ampun. Kamu harus mulai olahraga. Kevin. Aduh. Tunggu aku. Perasaan semangkanya udah. Coklat dan semangka. Potong. Ini. Aku punya alat lebih gede. Ini dia. Jadi lebih gampang. Keren kan? Hati-hati megangnya. Seger nih. Ayo kita kerok. Dimakan juga boleh. Beberapa sendok lagi. Semangka kita pun siap. Sendokan terakhir. Sekarang saatnya masukin gelatin kita. Airnya siap. Ini pasti enak. Kasih pewarna juga boleh. Jangan lupa diaduk. Hmm cantik. Sekarang tuang ke semangka. Jangan ketinggian. Sampai jumpa dalam beberapa jam ya. Udah jadi. Nyangka gak sih? Ini akhirnya siap. Ayo potong semangka kita. Harap bersabar. Jeli semangkanya siap. Silahkan cicipin duluan. Hmm enaknya. Rasa apa nih? Oke. Enak juga rasanya. Gimana? Kiatnya bermanfaat kan? Yang terkeren sih kacang pistachio. Share video ini ke temenmu ya. Udah nonton ini? Subscribe channel kami biar kamu gak ketinggalan keseruannya. Minggu ini sibuk banget. Kita wajib makan pizza malam ini. Untung kita pilih ukuran besar. Lihat semua keju meleleh ini. Aku gak sabar lagi. Ayo makan. Pizzanya belum kepotong sempurna ya. Duh. Aku udah ngiler. Nyebelin banget. Aku punya ide. Padahal udah di depan mata. Yuk kita beresin. Hei. Pisauku gak tajam. Kok tumpul ya? Tarik aja langsung. Pizzaku. Ya ampun. Dari toping keju jadi toping makanan kucing. Iuh. Jiji banget. Kecuali kamu doyan sedikit kriuk-kriuk. Enggak deh. Gak bakal aku makan. Tunggu bentar. Apa ide kita sama? Ambil tuna kalengan dan buka tutupnya dengan bor listrik. Buat lubang tepat di tengahnya. Lalu ambil pengaris besi. Pasin dengan lubangnya. Dan gunakan baut logam untuk mengencangkannya. Putar secara manual pakai tangan. Sampai rapat dan kencang. Ambil ringnya dan kencangkan ke bautnya. Mantap. Pemotong pizza buatan sendiri siap beraksi. Nah, ini baru potongan sempurna. Tidak kalah rapi sama pemotong aslinya. Ayo, keburu dingin nih. Aromanya enak banget. Gak sia-sia usahaku. Setuju banget. Misi dua pemotong sukses besar. Oke, kirim. Habis balesin email, energi langsung drop. Ih, gede-gede. Harus ngupasin satu-satu nih. Ngebuka dong. Ah, kuku-kuku. Baru juga manikur. Ih, ngeselin. Tapi kan aku pengen icip gurihnya. Ah, enggak ah. Hmm. Pakai gigi dong. Sama aja. Apaan nih? Sampai copot gini coba. Ah, enggak bisa dibiarin lagi. Sabar, ini ujian. Ah, pengupas kacang super. Ada masalah ya. Coba sini. Lagi-lagi deh, pustachio. Kupas dulu. Lihat baik-baik ya. Pakai kulit kacang buat ngebuka celahnya. Nerti kan? Wah, enggak perlu ngerusak kuku. Gampang juga. Gurih lagi. Makasih. Sampai jumpa. Hidupku jadi lebih mudah. Tak, tak, tak. Ada apa, nak? Hei, Pak. Aku haus. Minumku habis. Boleh tolong isiin? Enggak masalah, nak. Air? Serius? Papa enggak punya soda? Enggak. Papa suka H2O. Ya udah deh. Wow. Lihat itu. Cantiknya. Itu yang kumau. Kemarilah. Apa kabar, Kak? Jangan. Sup. Semua milikku. Menjauh dari soda itu. Paksa aku. Jangan. Pake gelas. Oh ya. Nikmatnya. Kenapa kamu setegak ini? Sekarang ini milikku. Ah, seger banget. Hei, Dek. Boleh minta? Hei, enggak. Ah, tenggorokanku. Kering. Dunia memang kejam. Dia begitu mulu. Semoga kamu gelagian. Bentar, apaan nih? Segelas permain kapas. Mungkin ini bisa menghilangkan dahagaku. Enak sih, tapi tetap haus. Aku pengen banget minum soda. Ya, tapi enggak bisa. Halo, anak-anak. Sayang, waktunya sekolah. Asik. Ayo berangkat, mah. Kamu ngapain? Kamu tahu aturannya. Ayo pergi. Maaf, mah. Ini enak banget. Pas kamu pergi, itu jadi milikku. Mama nunggu. Tapi, sodanya. Tunggu bentar. Tunggu bentar. Tunggu bentar. Aku tahu harus apa. Ucapkan selamat tinggal ke soda kesayanganmu. Stop. Please. Tolong jangan gitu. Tidak. Hentikan. Abis, teh. Waktunya sekolah. Tidak. Aku enggak percaya punya adik kayak dia. Aku harus apa. Bentar. Aku punya ide. Aku butuh permen kapas. Dan air ini. Mari kita mulai. Taruh setangkai min di gelas. Lalu tambahin permen kapasnya. Dorong di atas min tadi. Sekarang tuang air ke gelas tadi. Wow, lihat warnanya. Kuang es batu juga biar dingin. Wow, enggak sabar pengen coba. Kelihatan enak banget. Jangan lupa pakai sedotan. Hmm, enak banget. Ini dia yang kubutuhin. Ini dia minuman favorit baruku. Hmm, coklat. Kenapa enak banget sih? Matthew, lihat deh. Ayo main. Ayo, pasti seru. Aku duluan ya. Tiga. Lihat. Aku penasaran apa fungsinya. Wow. Jangan ganggu. Lagi makan. Kembali ke masa lalu. Wah, seru banget. Hmm, Matthew? Apa yang terjadi? Siapa peduli. Gaguh kece. Kita di mana? Iya. Telur raksasa. Wow, jangan buru-buru. Kamu enggak lihat itu? Itu dinosaurus yang kelihatannya kecam. Kamu bilang dinosaurus? Wow, kamu harus ikan gigi. Lari. Topiku. Wow. Hampir aja. Ayo pergi ke sana. Kamu siap, Zina? Aku siap. Ayo lompat. Wow. Kita di rumah lagi. Seru parah. Aku butuh coklat buat tenangin diri. Bentar. Ingat telur dinosaurus tadi? Gede banget ya. Kamu kenapa? Aku punya ide. Aku punya semangkuk coklat. Pertama, lelehin dulu. Lalu tuang ke cetakan telur ini. Hmm, baunya enak. Ratain coklatnya ke sekitar cetakan. Sekarang tinggal tunggu mengeras. Selanjutnya, masukin telur mainan plastik di tengahnya. Dan tambah setengah telur coklat ini. Matthew, lihat aku punya apa. Pasti kamu bakal suka. Wow, gede banget. Ayo kita buka. Tunggu bentar. Kita butuh sesuatu yang lebih kuat. Ini dia. Wah, keras juga. Oke, telur. Kamu yang minta. Serius? Penyok aja nggak lho. Jangan macem-macem ya. Hah, Matthew? Nggak ada cara lain. Nggak ada. Cuma ini. Hah, aku berhasil. Akhirnya, aku jadi lapar banget. Wah, enak banget. Lihat isi telur kecilnya. Ada kejutan. Oh, isinya apa ya? Hah, lihat. Lembut dan kenyal banget. Makasih, Gina. Sebentar ya, anak-anak. Akhirnya Popo pergi. Aku ambil kotaknya ya. Aku udah nggak sabar. Wow, cantik banget. Permainnya banyak. Aku mulai dari yang ini ya. Hmm, asem. Oh, ide bagus. Hah, lidahku dikelitikin. Tambah lagi. Wow, kombinasi rasanya mantap. Aku bisa makan permen seharian. Oh, aku tahu. Celupin permen loliku ke sini ya. Wow, kecut banget. Wah, tapi tetap enak. Hmm, enak. Sobat ini enak. Cocolin permen lalunya ke sana. Hmm, aku suka. Ini yang paling enak. Ada apa lagi? Hah? Udah nggak ada sisa. Hah, kayaknya kita kehabisan permen. Oh, bentar. Gina masih punya permen. Kelihatannya enak. Hei, Gina. Bagi dong. Enak aja. Gulit banget. Hmm, aku punya rencana. Dia mau ngapain? Oh, nikmatnya hidup. Eh, enak. Kamu mau ngapain sih? Papa lagi buang air nih. Stop, stop. Huh, berat juga. Pas papa selesai, kamu dalam masalah besar. Hai, sayang. Ini aneh banget. Kamu punya tisu toilet. Tolong papa. Eh, papa harus pergi. Awas ya kamu, Matthew. Kenapa nggak disiram sih? Papa berus makan apa sih? Bersihin dulu. Nah, beres. Aku mau nuang permen ini ke toilet. Warna-warni. Tapi aku butuh lebih banyak. Pakainya lebih enak. Jadi kayak semangkuk seri raksasa. Wah, indahnya. Sekitu cukup. Aku punya banyak pertanyaan. Lihat aja dulu. Lepas buku spermen oleh raksasa ini. Hmm, rasanya enak. Sekarang celupin ke toilet. Aku tahu, kedengerannya aneh. Pasti rasanya enak. Lihat. Aku tahu, kamu iri. Wow. Aku cucip. Wow, enak banget. Ini ide terbaikku. Oh, aku juga mau punya permen lolly raksasa dan toilet. Aku nggak pernah dapet yang enak. Yang penting ada super hero-nya sih. Wah, sama dong. Makan dulu yuk. Pastanya bikin ngiler aja. Yang mana dulu nih? Emang bisa pakai garpu? Comot aja lah. Kulitnya keras juga. Waduh. Hah? Kok pesen delivery juga? Oh, maaf. Kayaknya emang nggak ngeh deh. Leganya. Oke lah, coba lagi. Ampun, nggak copot-copot sih. Bikin es mosi. Sedekahnya, Neng. Wah, makasih. Loh, budang buka nih. Kok bisa nyampe sini? Buang sampah kok sembarangan. Hah, nggak maulah kalau bukan duit. Masih bekas. Aneh-aneh aja. Kulit sialan. Taruh sini. Dia pasti gagal paham sama ngakakku. Awas aja ya. Kalau udah kumakan, kamu bisa apa? Susah ngupasnya ya. Pakai garpu aja buat ngupas kulitnya. Terus ambil paket tangan. Gampang kan? Wih, bikin ngiler. Nih, udangmu. Hahaha, kamu emang jagonya udang. Ah, lezat. Makasih. Filmnya seru banget. Hei, itu es krim kan? Aku suka es krim. Nyicip dong. Nggak, ini punyaku. Oh, jangan gitu dong. Satu sendok aja. Hmm, nggak. Nggak adil. Gimana kalau sekarang? Please, please, please. Nggak. Oh, ayolah. Cukup. Aku bakal ambil paksa. Nggak. Kasian deh. Kamu jahat banget sih. Matthew bikin aku kesel. Pasti ada yang bisa aku gunakan. Di sini nggak ada apa-apa. Hmm, gimana kalau di lemari? Masih kosong juga. Aku harus gimana dong? Hmm, kekecilan. Nggak deh. Kayaknya oke. Tapi yang ini berat. Wow. Nah, ini aku suka. Ini aku butuhkan. Yes. Bisa jadi panjang. Jadi aku bisa diam-diam mengambil es krim tanpa ketahuan Matthew. Waktunya usaha. Nah, ini dia. Bersiap. Pelan dan hati-hati. Ini hari yang sempurna. Dapat. Ini gampang banget. Hmm, ini berguna banget. Wow, aku nggak bisa berhenti nonton. Hah? Apa ini? Jangan-jangan. Boleh kan aku cicit. Pencuri es krim. Tapi aku punya ide. Lah, lah, lah. Aku nggak sadar. Aha. Hah? Dimana es krimnya? Jatuh kali ya? Yaudah, aku tinggal ambil lagi. Sendokku nyangkut. Sayang sekali. Ups, aku dalam masalah. Lari. Lari. Aku suka sendok ini. Wow, filmnya seru banget. Iya kan? Apaan tuh? Gina? Matthew? Kamu kepikiran hal yang sama nggak? Semoga begitu. Kita kehabisan popcorn. Harus ada misi ulang popcornnya nih. Cuma ada satu cara. Swet nih. Ya iyalah. Ambil sana. Dan buruan. Dimana popcornnya? Masih ada sisa nggak sih? Kayaknya sih aku harus bikin sendiri. Aku udah siapin biji jagung. Kamanan yang utama. Mari memasak. Pastiin dulu wajahnya siap dan panas. Negangkan banget. Masuk dulu. Kamu pasti pengen kan? Buruan. Ada apaan tuh? Jadi ada sedikit masalah. Oke. Minggir dulu. Biar aku yang urus semua. Aku udah coba. Tapi ternyata sulit juga. Serius. Masan. Ya mau ke barang lagi. Aku nggak jago masak. Lihat nih. Letakkan aluminium foil di temukan wajahnya. Letakkan seperti ini. Lalu tuang biji jagungnya. Beri sedikit minyak. Lalu lepisi lagi dengan aluminium foil. Dan lipat bagian ujungnya. Pastikan nggak ada yang bolong. Sekarang kita tinggal nyalain kompor. Kayaknya udah mau mulai. Lalu selesai tinggal sobek kalau minum foilnya. Popcorn segar udah jadi. Wow. Kamu jago banget begini. Ini enak banget. Lihat deh. Ya ampun. Hasil kocak banget. Aku nggak percaya. Oh tidak. Aku lupa Matthew mau datang ke sini. Udah jam berapa sekarang? Aku harus dendam dulu. Gampang kan? Atau mending siapin semua dulu. Sedikit lim di sini. Ini pasti bakal bikin nyaman. Oke. Sekarang aku butuh apa lagi? Kita akan butuh makanan. Aku bakal bikin salad buah. Waktunya memotong. Kacau banget. Aku nggak maunya Jin ini. Mungkin aku bisa pakai garpu. Hasilnya juga masih kacau. Apa dia suka pisang tumbuk? Nggak. Dia bukan bayi. Aku udah kehabisan waktu. Tunggu. Kotak gadget. Bisa aku coba dulu sih. Mari kita lihat isinya apa. Oh. Ini sempurna. Aku bisa pakai ini buat motong pisang. Nggak perlu pisau lagi. Tinggal pakai kaya gunting dan jadi deh potongan pisang. Gampang banget. Hmm. Kayaknya apel nggak muat deh. Tapi aku bisa pakai ini. Aku tinggal letakkan apel di talenan dan menekan pisau pemotongnya. Wow. Cepet banget. Harusnya aku pakai alat ini dari tadi. Aku akan gunakan pemotong ini buat potongan kecil. Ini menghemat waktu banget. Udah selesai. Dan tepat waktu. Semoga dia suka. Ini buat kamu. Oh romantis banget. Bungunya cantik juga. Tapi nggak secantik kamu. Duduk dulu. Kelihatan enak. Aku bikin sendirilah. Mari makan. Yuk. Aku juga udah lapar. Wah, filmnya bikin lapar aja. Kalau ini sih emang nggak ada duanya. Cocol ke coklat pasti mantu. Siap disantap. Masih lapar. Coklatnya gentel. Pengen makan sepuasnya. Enak banget. Ups. Perlu dibersihin tuh. Serah deh. Yang penting enak. Hah? Kok udah abis aja? Nyebelin deh. Wah, acara apaan tuh? Oh, pake iklan segala. Apa-apaan nih? Kelakuannya emang nih pasti. Tisunya juga kotor. Malah makin kotor. Bentar, bentar. Aduh. Kok baru nyadar sih? Bersihin mana dulu nih? Hai, Thomas. Mau stroberi? Emma, udah ya? Please. Kan bisa pake cara lain. Tusuk sedotan dari bawah sini. Tekan terus sampai copot. Udah berlubang tuh kan? Bagian mantulnya nih. Masukin coklat kesuntikan. Masukin secukupnya. Kalau udah, masukin sini. Sampai penuh. Gak pake nyecer. Keren dan gampang banget. Nyam. Coklatnya juga pas. Aku hebat kan? Hmm, enas banget. Ah, kamu habiskan makan malamu. Kamu berhak dapat hadiah. Gak ah. Makasih, Pak. Aku mau nasi. Ini, beneran. Iya, please. Terserah kamu aja deh. Hmm, enak. Ini yang ku inginkan. Buka lebar-lebar. Nyam-nyam. Hmm, kayaknya dia suka. Dia ingin nambah lagi. Apa yang terjadi? Itu sih gak mungkin. Kenapa enggak? Eh, oke. Saatnya makan camilan. Aku lagi pengen makan banyak. Iya, berpikir kan pekerjaan melelahkan. Sushi ini udah aku tunggu-tunggu. Kamu bawa apa? Iri banget nih. Makan siangku membosankan. Tapi mama bikinnya dengan cinta. Ah, sedih banget. Ya ampun. Dimana sushinya? Orang lain pada makan apa? Apa semua orang makan sushi? Enak, enak. Seger banget. Ini beneran terjadi. Tunggu, aku tahu. Aku buka salah satu bungkus. Ya, pasti bisa. Sendokan selai coklat ke atasnya. Ini favoritku. Oleskan ke seluruh area. Lalu letakkan pisang di atasnya. Dan gulung deh. Bungkus yang bagus dan kencang. Oleskan lebih banyak coklat di atasnya. Taburkan kacang cincang di atasnya. Wow, tampak lezat. Tapi aku belum selesai. Potongnya menjadi beberapa bagian. Bentuknya seperti sushi. Wah, apa itu? Tampak enak banget. Pakai pensil untuk sumpitnya. Ayo kita coba. Seru kan? Oh yeah. Masa sih? Itu seriusan. Aku mau juga. Aku bosen sama makananku. Andai aku punya makanan itu. Aku takut nih. Ini serem banget. Gak berani lihat. Tapi aku pengen liatin terus. Ini sih salah parah. Apa? Harusnya kita pilih film romkom. Saatnya nge-prank. Ini pasti seru. Aku mau mamaku. Oh, minumanku tumpah. Tunggu, itu kamu. Jahat banget. Pegang ini. Aku marah sekarang. Kan cuma bercanda loh. Aku harus baikan sama Justin. Aku tahu harus apa. Celupkan sedotan ke dalam minumanku. Lalu balikan. Sekarang bisa kuisi dengan gelas Justin. Gelas mulai terisi. Wah, sulap apa ini? Bukan, ini triku. Nih, sini-sini. Ini yang ku mau. Bersulang. Ih, serem banget. Tenang, kan ada aku. Ada acara apa di TV? Gak ah, membosankan. Oh, kayaknya bagus. Hmm, burger lezat. Aku jadi lapar. Aku mau makan. Semua bahannya udah siap. Ayo kita buat camilan. Aku butuh roti burger. Ah, ini dia. Yang ku butuhkan. Gak sabar nih. Ih, menjijikan. Aku mau muntah. Mungkin bisa dikikis. Bisa dicoba. Gak mau hilang. Eh, sebel banget. Aku cuma mau makan sandwich enak. Tunggu, aku tahu. Tuh, saatnya untuk sulap. Taruh roti dalam topiku. Lalu ucapkan mantra-nya. Abracadabra. Coba kita lihat. Ah, gak berhasil. Masih menjijikan. Ini buang-buang waktu aja. Ya, mesti gimana dong? Uh, telur. Mungkin aku bisa pakai ini. Cuma tinggal direbus, lalu kupas. Potong jadi dua dan tumpuk isian lainnya. Lalu taburkan biji wijen. Pakai tusuk gigi untuk menyatukannya. Ini baru namanya karya seni. Aku pantas makan ini. Hmm, baunya harum. Harusnya aku jadi koki. Aku akan menikmati ini. Hmm, enak banget. Aku mau lagi. Ah, aduh. Aku capek. Ya, kita perlu nyobain yang ini sih. Oh, udah ada bahannya. Wow, semangkannya kelihatan seger. Ehh, malah molor. Woy, bangun. Ini kan bukan waktunya tidur. Lah, masa aku ngerjain sendirian? Aku punya ide. Heh. Eh, copot. Apaan sih? Kok kamu bisa hamil? Ih, pengen banget datang ke baby shower. Dih, woles dong. Ini kan cuma prank. Aku gak hamil. Lihat nih, cuma buah gede. Semangka. Wow, bisa segede bayi ya. Aku jadi bisa ngide nih. Coba siniin deh. Ih, kamu ngapain sih? Kita cuma punya itu. Tenang aja. Biar ku urusin. Pakai dulu pitanya. Hah, biar ku potongin dulu. Ciat. Hah, ya ampun. Jangan cepet-cepet dong. Hati-hati. Potong. Iris. Hah. Stop, stop. Cukup. Ya ampun. Kamu belum nonton videonya kan? Oke, itu semangkanya. Oh gitu. Kulitnya dikupas pakai pisau. Oh, kulitnya disisain di tengah tuh. Lalu dipotong dikit di bagian situ. Hah, hasilnya kayak apa ya? Masih lanjut ngiris. Oh, jadi gitu. Pasti bakal kelihatan cantik. Beneran. Lihat aja piringnya. Keren. Wow, ternyata udah kamu bikin. Cantik. Iya dong. Makanya tadi aku minta kamu stop motong-motong. Hmm, mari kita coba. Wow, ini baru semangka enak. Manis dan segar. Sapuan kuasnya membuat lukisan ini begitu realistis. Seni tuh emang ngebosenin. Tunggu. Aku tahu cara bikin semuanya jadi lebih seru. Hei, cupu. Aduh, kepala aku. Kamu tega banget sih. Beneran sakit tau. Tepat sasaran. Kocak banget. Tinggalkan aku sendiri. Dasar anak-anak. Kau saatnya ngasih pelajaran. Dan aku tahu caranya. Haha, apa? Ehh. Ada yang bantuin aku. Makasih. Sama-sama. Tunggu. Aku lagi bicara sama lukisan ya. Hmm, susah nih. Sebentar. Aku tahu yang satu ini. Udah dibahas di kelas. Jawabannya pasti ada di sini. Ah, itu dia. Apa aku bilang? Ehh. Bener gak sih? Tapi gak masuk akal. Gagal paham deh. PR ku kapan kelarnya nih? Ehh. Nyebelin. Ayo, fokus. Aduh, aku gak ngerti yang satu ini. Usahaku sia-sia. Bisa gak lulus nih. Aku gak ngerti apa-apa. Padahal udah usaha. Tapi itu semua gak cukup. Hei nak. Bantuin bikin PR dong. Kamu punya apa sih? Itu kan bukan permen. Astaga. Lihat pensil-pensil itu. Apa yang terjadi sih? Aku cuma lagi gelisah. PR ini penting banget. Harus selesai. Tapi aku gak tahu gimana ngerjainnya. Letakkan pensilnya. Kita harus menghentikan ini. Masih banyak yang bisa dikunyah. Hmm, aku punya ide. Ambil cetakan bintang ini. Tempatkan pensil di atasnya. Wow, warna-warni. Sekarang letakkan gummy bear di cetakannya. Lalu yuk dilelehkan. Wow, lihat deh. Luar biasa. Sulit dipercaya. Wow. Hmm, rasanya juga enak. Jadi gak usah gigitin pensil lagi deh. Ini lebih enak dari pensilku. Hmm, yummy. Aku suka banget. Karya siapa dulu dong? Sekarang ayo kerjakan PR-nya. Aku lagi sibuk nih. Aduh, jadi bersin. Hmm, biskuit buatan sendiri dijamin enak loh. Hmm, aromanya luar biasa. Masih ada lagi di dalam oven. Biskuit yang lezat. Terlihat oke nih. Hei, latihan sepak bolanya seru banget. Aku butuh minum. Haus banget nih. Ini dia yang kubutuhin. Hmm, enak parah. Seger banget. Wow, lihat biskuit itu. Eh, tunggu dulu. Jauhkan tanganmu dari biskuitnya. Kamu harus cuci tangan dulu. Apa? Kok gitu? Oh, aku lupa kalau tanganku kotor. Ke wastafal sekarang juga. Tunggu apa lagi? Enggak, aku gak mau. Ayo sini. Jangan paksa aku. Hentikan. Tunggu, aku punya ide. Aku hanya butuh sendok. Lihat nih. Celupin ke dalam selai coklat. Pastikan terlapisi sempurna. Lalu tekan di atas biskuitnya. Balik dengan cepat. Dan aku punya biskuit isi coklat. Cobain ah. Hmm, enak banget. Dan gak usah pakai tangan. Gimana? Wow, kamu jenius. Eh, ada satu lagi. Oh, baiknya. Seribu satu. Seribu dua. Aku lapar. Perutku keroncongan. Aku tungguin di meja makan ya. Eh, mana makanannya? Hei, aku mau makan. Ngitung permainnya berhenti dulu. Pasti dia mau sereal. Makanannya OTW. Wow, luar biasa. Aku jadi ngiler. Jangan lupa susunya. Sereal kurang nikmat tanpa ini. Lihat susunya. Semoga kamu suka ya. Pastinya dong. Ini tisunya. Ide bagus. Jangan sampai belepotan. Terima kasih. Tunggu dulu. Dimana sendoknya? Hei! Ada apa lagi? Sendok? Oh, iya. Eh, tunggu dulu. Pasti ada sendok di sekitar sini. Gak ada sendok di dalam laci permen ini. Hmm, kalau di sini? Gak ada juga. Ah, aku tahu. Dia bisa pakai garpu. Akhirnya. Eh, apa ini? Seriusan nih. Eh, cobain aja deh. Oke, ini lebih sulit dari dugaanku. Eh, gak berhasil. Aku gak bisa pakai ini. Hei! Hmm, renyah. Ada yang salah. Makan sereal mugi? Gak bisa. Aku butuh sendok. Oke, biar aku beresin. Ya, pakai ini aja. Pertama, lelehkan coklat. Lalu, aku butuh suntikan ini untuk menyedot coklatnya. Segalanya jadi lebih mudah. Sekarang coklatnya masuk ke dalam cetakan. Isi sampai penuh. Kalau ada suntikan, pasti gak berantakan. Lakukan hal yang sama dengan cetakan lainnya. Seru banget. Tinggal satu lagi. Dan udah deh. Keluarin dari cetakannya. Wow, tampak luar biasa. Ini dia. Wow, ini sendok coklat ya. Cobain ah. Wow, lihat deh. Berfungsi dengan baik. Ini dia yang kubutuhin. Yummy! Benar-benar ide yang brilian. Dan bagian terbaiknya, gak usah nyuci sendok. Bisa langsung dimakan. Kocak banget deh. Suaranya juga aneh. Ngakak abis kayak kuda. Woy! Kamu dengerin aku gak sih? Yah, dicuekin. Uh, usah udah. Kocok dikit gak apa-apa kan? Udah cukup kok. Siap-siap kaget aja. Waduh. Muncerat kemana-mana. Rasain. Siapa suruh ngacangin aku? Eh, kamu aus gak? Hmm, siapin kamera dulu. Sentil dikit kalengnya. Makasih loh sodanya. Hah, kok gak muncrat? Gak seru deh. Gak seru deh. Gagal total. Kalapun aku gimana? Oke, kocok dulu. Terus sentil deh. Oh, semoga gak nyembur. Wah, berhasil. Cuma disentil. Berani-beraninya ngerjain aku pake soda kocok. Udahlah, tinggal minum ribet amat. Makanannya lezat dan romantis. Apa-ap? Itu fobia. Sayang, sayang lihat. Ada apa nih? Kok kacau gini? Dari mana sumbernya nih? Perutku gak enak. Pengen ke toilet nih. Gak apa-apa, sayang. Kita kan udah terlatih. Di sini lebih parah. Lihat lantainya. Arahnya ke lemari pakaian. Yang berani, jangan takut. Kita bisa. Siap. Hmm, lezat. Oh, hai ma. Hai pa. Hmm, coklat. Cuma coklat. Leganya. Selamat ultah aku. Selamat ultah manis. Makasih, pa. Serunya. Semoga kamu suka. Wah, beneran nih. Lollipop buat aku aja. Udah pengen nyobain nih. Makasih, pa. Aku suka. Papa udah nyari kemana-mana. Semoga suka. Ini rasa favoritku. Kok papa tau? Sunny, jangan. Hati-hati. Tidak. Lakukan sesuatu. Ayo. Dapat. Bentar. Aku ada ide. Tapi aku butuh balon. Ayo mulai. Stick lollipopnya di tali aja pake tali balon. Biar tetap aman. Wow. Papa jenius. Dan lepas aja. Wah. Lihat tuh. Makasih, pa. Ini tugas papa. Permennya gak jatuh kalau dilepas. Tapi melayang. Yuk jalan-jalan, pa. Ini ultah paling indah. Lihat nih. Kamu ngapain, nak? Dia akan balik, kan? Dah, lollipop. Dah, selamat jalan. Semua jeli cacing ini untukku. Makan dulu, ah. Papa pulang. Kamu mau lihat? Sulap. Wah, pertunjukan keren. Siap-siap kagum. Ambil nih. Sedikit aksi tongkat sulap. Dan taruh di bawah topi. Wow. Jeli lenyapus. Jelinya lenyap. Wah, balikin lagi. Ini bagian sulitnya. Balikus. Pak, itu pup. Aku mau jeli cacingku. Kan emang sulit. Bunculus balikus. Pak, aku gak mau itu. Maaf manis, kayaknya rusak nih. Jeli cacingus balikus. Hah? Maaf sayang. Tadinya mau aku makan. Jadi kacau nih. Papa tahu cara betulinnya? Pasti jadi bagus. Papa janji. Buka sebotol soda. Terus, ambil sesendok gelatin. Bubuhin gelatin ke dalam soda. Kocok soda sampai gelatin nyampur rata. Terus, taruh sedotan dalam gelas. Tuang campuran soda ke dalam gelas. Sedotan akan penuh terisi soda. Singkirin gelas biar isinya mengeras. Terus, ambil mangkok kosong dan tongkat sulap. Kalau gak ada tongkat sulap, potong sedotan dan taruh jeli cacing di mangkok. Lihat nih. Gimana menurutmu? Ini jeli cacing ya? Hmm, baunya enak. Cobain dulu ah. Hmm, enak. Syukurlah. Ah, oh, tahan. Apa itu di sakumu? Aha. Ayo, serahkan padaku. Iya, iya. Ini tuh selai. Siniin. Kebanyakan gula bisa-bisa jadi lengket. Gak boleh bawa makanan. Ya ampun, oke, oke. Beneran gak adil. Tapi, aku punya ide. Hanya perlu wadah yang tidak terlalu mencolok. Sesuatu yang tidak mencurigakan. Seperti kantong plastik. Lipat kayak gini. Dibentuk persegi. Sangat pas dilapis perban. Bahkan terlihat seperti darah loh. Gak akan ada yang tahu kalau itu selai. Sangat brilian. Maksudku. Au. Hai lagi. Aduh. Gak ada apa-apa. Sini. Aduh, sakit nih. Biar kulihat. Oh. Ya ampun. Masuk, Gi. Cepetan. Oh. Haha. Beneran berhasil. Hmm. Strawberry. Aku balik lagi. Penampilanku keren juga. Tunggu dulu. Kamu mau kemana? Cuma mau jenguk. Oh. Apa? Ini cuma permen. Gak boleh bawa makanan. Oh. Baiklah. Hmm. Harus gimana nih? Hmm. Hei. Apa itu yang ada di dinding? Bunga? Oh iya. Hmm. Tara. Cantik kan? Hei. Berhenti. Hmm. Manis sekali. Dan cantik. Maaf. Ini bukan untukmu. Dadah. Wah. Akhirnya. Hah. Lihat nih. Wow. Kali aja kamu mau nyemil. Wow. Terima kasih. Hmm. Dan satu untukku dong. Gini cara bikinnya. Ini semua tentang melipat dengan hati-hati. Lihat polanya. Sekarang tusuk pakai tusuk sate. Untuk bunganya, gunakan yang berwarna merah dan gulung seperti ini. Kalau udah sampai akhir, putar dikit kayak gini. Lihat? Terlihat seperti bunga mawar. Bunga mawar yang dilapisi gula tentunya. Mantap. Sekarang tinggal disatuin. Gampang banget. Dan udah nih. Buket permen yang cantik dan indah. Enak kan? Beneran mantap. Hai. Hmm. Maskermu tuh? Oh. Maaf. Kamu bawa apa? Nggak boleh bawa makanan. Oh. Yaudah deh. Ambil nih. Tunggu. Kamu harus pakai masker. Kebijakan rumah sakit. Oke, oke. Oh. Bentar deh. Halo. Maskernya. Tunggu. Aku ada ide. Mengaktifkan indera laba-laba. Agak sulit nih. Hei. Itu permenku. Rasakan pembalasanku nanti. Ini dia. Lihat nih. Tempalkan permen di masker ini. Sempurna. Gunakan staples. Cute kan? Bakalan berhasil nih. Hei. Tunggu dulu. Tenang dok. Aku udah pakai masker. Oke, oke. Kalau permen? Nggak. Nggak ada kok. Yaudah. Sana masuk. Dadah. Hei, Maddy. Ya ampun. Aku di sini untuk menghiburmu. Lihat. Aku nggak ngerti deh. Maskernya. Ini tuh permen. Oh, wow. Ya, ini tuh enak loh. Oh ya. Bagi dong. Nih, ambil. Luar biasa. Luar biasa. Yummy. Oh, hampir lupa. Hai, suster. Stop. Kamu bawa apa itu? Apaan sih? Kamu bawa makanan ya? Emangnya suster lihat aku bawa makanan. Tidak. Tapi benda ini akan melakukan tugasnya. Kamu bohong. Sekarang serahkan. Oh, ya ampun. Nih. Kamu, pergi sana. Nyebelin banget sih. Untung aku punya cadangan. Jangan terlalu mencolok kali ini. Aku butuh salepku. Brilliant, kan? Hehehe. Hei. Tenang, sus. Nggak bawa makanan. Oh, masa sih? Apa? Tunjukkan padaku. Maksudmu yang ada di tanganku. Ini hanya salep? Oh ya. Salep buat apa? Infeksi. Lihat. Astaga. Salep ini ampuh banget. Lihat. Uh, akhirnya. Udah percaya sekarang? Hehehe. Silahkan, Pak. Orang yang aneh. Apa kabar? Lihat. Itu buatku. Makasih banget. Aku udah pengen banget makan coklat. Semua itu buatmu. Tunggu. Wajahmu kenapa tuh? Bukan apa-apa. Oke lah kalau begitu. Aku happy banget deh. Hmm. Stop. Dilarang bawa makanan dan minuman ke parti. Aduh, cowok itu diusir karena makanan. Terus gimana permen, kuk? Habisin aja sekarang deh. Hmm, enak. Eh, bisa diumpetin di sini. Di lengan baju dan kos kaki. Oke, semoga berhasil. Saatnya masuk parti. Hmm, coba lihat. Bawa makanan atau minuman. Kamu bercanda. Permenmu kelihatan tuh. Permen? Ini cuma bagian dari kostum. Udah, pergi dari sini. Ah, kok dia gak mau percaya? Hei, tunggu. Mungkin kalung ini bisa bantu aku. Oke, potong kalung bunga pas di sini. Nah, terus bongkar bunganya nih. Sampai jumpa bunga. Ini dia. Itu yang terakhir. Sekarang aku punya tali kalung. Tinggal bentangin dengan rapi dan lurus. Nah, ini saatnya ngeluarin potongan permen. Jejerin aja di sepanjang tali kayak gini. Iya, lanjut terus sepanjang tali. Lihat semua permen itu? Lezat. Saatnya menekuk ujungnya ke bawah. Ini harus mirip pita yang mengantung di tali. Oke, ayo tambah lagi. Permen emang terdebes. Lalu, aku harus balikin bunganya dong. Supaya jadi kayak kalung bunga lagi. Cantik juga kan? Oke, kayaknya udah cukup. Coba aku lihat. Yap, jadi rok manis. Pintar kan aku? Hei, aku boleh ikut party nih. Hmm, kamu cewek yang tadi. Coba aku cek lagi. Hmm. Oke, bagus. Tapi limbo dulu. Ayo lewat bawahnya. Kamu bisa. Yeay, seru banget. Astaga, sulitnya. Aku butuh permen biar energiku pulih. Dia gak nyadar. Lezat. Dan aku punya energi buat party semalaman. Party, party, party. Oke. Teh ini pasti bakalan sedap. Oh, sambil nungguin teh. Hei, Kak David. Apa? Aku juga mau minum. Boleh. Boleh. Oh, boleh dong. Wah, ada coklat panas di sini. Yum, permen yang paling oke. Iya, biar aku ambil dulu. Hei, apa-apaan. Kamu ngabisin permennya. Nah, bawa sini sekarang juga. Aku serius. Kembaliin detik ini juga. Aku gak bercanda. Uh, aku marah banget nih. Tapi permen. Oh, oke lah. Ambil aja kalau kamu emang pengen banget. Yeay, Mak Aci, David. Aduh, aku gak bisa makan permen lagi. Oke, dia gak ada kan? Aku bisa nyelinap masuk. Tinggal ambil jeli cacing yang ku simpen di sini. Yes, aku suka banget permen jeli. Favoritku. Hei, David. Pagi dong jeli cacingnya. Ya. Uh, ambil semua aja, Gi. Dia ngambil. Tapi itu bagian dari rencanaku. Soalnya pas dia makan itu, aku mau bikin persembunyian yang lebih rahasia. Ambil satu pasta gigi dan keluarin semua isinya. Oh, lihat jel itu. Kemasannya udah kosong. Singkirin aja isinya. Terus ambil lagi cacing jeliku. Masukin aja ke dalam kemasan. Pas banget. Lalu pasang lagi tutupnya buat nyelesain samaran. Dan kalau mau makan jeli cacing, selalu ada yang siap santap. Udah gak sabar pengen makan jeli lejar ini. Hmm, lezat. Uh, tiba-tiba aku jadi lapar. Oh iya, pensilku. Gimana kalau ini permen? Yes, akan ku makan habis permen ini. Hah? David ngapain sih? David, stop. Hah? Apa? Mau? Yang bener aja. Masa pensil? Pensil? Eh, bener juga. Aku tadi ngayal ini palkanan. Eh, David. Nih, lihat pensilku dong. Beda. Mulai dengan coklat tentunya. Lalu taruh di sendok dan ambil hair dryer. Saatnya ngelelehin coklat. Lalu aku butuh pensilku. Penghapusnya mudah dilepas. Pasang tabung kecil di ujung pensil. Biar bisa kutuang coklat ke dalamnya. Wah, lihat tuh. Kayaknya enak. Tapi tunggu dulu sampai keras ya. Tara! Penghapus coklat di pensilku. Apa kamu ngikutin semuanya? Semoga ya. Nih, ambil. Wah, makasih Madison. Kamu luar biasa. Rezatnya. Pas banget lagi. Aku lagi lapar. David, jangan. Stop. Sisanya cuma pensil biasa. Oh, oke. Lupa lagi. Sorry. Wow, nasinya matang dengan sempurna. Iya, benar. Hei, sepatu mutu. Ada lubangnya. Ada lubang. Ini tuh biar udara segar bisa masuk. Atau mungkin sepatuku lapar. Hmm, enaknya. Sepatu kok lapar? Nggak kebayang deh. Waktunya makan camilan. Ada makanan apa ya? Hmm, nggak ada yang enak. Nggak ada apa-apa. Nyebelin. Ma, mama baru balik dari belanja. Tepat waktu. Mama beli apa? Kok sayuran doang? Nggak ada coklat. Coklat? Tenang aja. Mama punya kok yang manis-manis. Hmm, mama ngeprank aku ya. Sayang, jangan nangis. Mama punya ide. Tunggu ya. Ambil tortilla dan oleskan selai coklat di atasnya. Kemudian pisangnya. Kasih lebih banyak coklat. Hmm, pasti enak. Jangan lupa kacang yang sudah dihancurkan. Potong-potong biar gampang dimakan. Sempurna, kan? Yuk mulai nge-milk. Selamat makan. Wow, enak banget. Udah mama duga kamu bakal bilang gitu. Hmm. Aku menang nih. Mama punya M&M. Tidak mungkin. Ukuran besar lagi. Hei, ayo ngebuka dong. Gah. Wow. Oh, tidak. Ups. Mama kan udah sering bilang. Inilah gunanya mangkuk. Lihat. Oh, baiklah kalau begitu. Langsung aja. Sekarang waktunya nyemil. Astaga. Berantakan banget sih. Kayak kapal pecah. Tapi tunggu. Mama punya ide. Kita hanya perlu botol kecil ini. Sekarang tambahkan gelatin. Dan biarkan meresap sampai ke bawah. Oke, udah nih. Wow. Sekarang seperti permen jeli. Akhirnya. Panas banget. Aku hampir meleleh. Bentar lagi aku jadi genangan air. Aku butuh minum. Atau yang lebih baik? Es loli. Bagus. Akhirnya. Dan ini es loli terakhir. Langsung makan aja. Seger banget. Kenapa panas banget sih? Fiu. Wah. Kamu dapat es loli dari mana? Bagi dong. Enggak. Maaf. Ini milikku. Tunggu. Aku punya ide. Kita punya es, kan? Tinggal dikit. Hmm. Harus diapain ya? Hmm. Tunggu dulu. Ini dia. Aku bakal bikin yang seger-seger. Tuang minuman ini ke dalam kantong plastik. Tutup rapat. Kemudian masukkan ke dalam sekantong es. Pas banget nih. Jangan lupa ditutup. Saatnya kocok-kocok. Wuhu. Gara-gara panas dia jadi aneh. Wah. Kocok. Mari kita lihat apakah sudah siap. Aku punya es lashi, guys. Suguhan untuk cuaca panas yang sempurna. Hei. Kok bisa sih? Hmm. Bagi dikit dong. Please. Hmm. Mau nyobain. Oke. Ini dia. Wow. Terima kasih. Hmm. Fantastis. Ya. Aku tahu kok. Aku baru tahu kita punya ini. Lah. Tega bener ninggalin kota kosong gini. Tapi pelakunya ninggalin banyak remah. Lebih tepatnya jejak. Kucari kamu sampai ketemu. Ini ujungnya. Lizzie. Kamu pakai apaan sih? Serealnya. Ups. Harus taruh sendok dulu. Makan sereal sering belepotan. Hmm. Aku juga haus banget. Waktunya yang asin-asin. Bisa jelasin kamu ngapain. Makasih. Aku cuma lagi mager kok. Ikutin aja kalau mau. Hai, Brian. Oh, hey. Mau bantu nyepin pesta? Mau dong? Kepalaku agak pening. Tidak. Sini balon. Kapan selesainya nih? Mana semangat pestamu, Brian? Balonnya kucari dulu ya. Sejak kapan ini ada di sini? Oh, kamu kucari kemana-mana lho. Oh. Wow, lihat deh. Uff. Gedean dia dibanding aku. Boleh numpang amin, Kak. Tapi belum latihan. Kok bisa ada cuka di sini? Soda kue juga. Aneh. Ketemu. Oke, ayo lanjut nyiapin. Ugh, capek deh. Isi bensin dulu kalau gitu. Hey, bereksperimen yuk. Ambil botol kosong dan masukkan soda kue. Segini harusnya cukup. Lalu tuangkan sedikit cuka. Kenain semua soda kuenya. Terus isi botolnya sekitar setengah. Pasang balon di atas botol. Dan dengan begitu, kamu membuat peniup balon. Lalu lepas. Pas banget. Wow. Ngapain capek-capek nih, yuk. Bisa buat banyak balon. Kayaknya sekarang pesta kita siap. Aku pasti bakal menang. Bagi popcornnya dong. Mantap. Aduh. Ini karena kamu resek. Cupu. Woy. Kamu ngapain? Lengket semua di leher. Tapi lebih gampang diambil sih. Gimana kalau dibikin gampang aja? Abis masukin tangan, jaketnya tinggal kuputer. Dan makan tanpa perlu megang ember. Enak. Idemu pinter juga. Kalau gini main lebih seru. Dan kita gak perlu ribet buat nyemil. Idemu keren banget. Brian, lagi nonton apa? Shhh. Udah mulai nih. Oke. Nyari makan aja deh. Ada yang enak gak ya? Ketemu. Udah lama gak makan seren. Yang kubutuhin sekarang tinggal. Mangkok. Kok kotor semua? Hiuh. Eh, ada nih. Tunggu. Jadi gak bisa dipake deh. Dimakan langsung mungkin bisa. Taruh kotaknya di meja kayak gini. Terus potong bagian atasnya. Sip. Setelah dilepas, Kamu punya mangkok sendiri deh. Plastik di dalam nampung semuanya. Siap disantap. Jangan lupa sandoknya. Hei, kamu bikin itu sendiri. Tahu gak yang paling bagusnya apa? Gak perlu nyuci mangkok kotor. Oke. Oke, kayaknya gak ada orang nih. Saatnya jadi cerdik demi snack. Lepas aja earbud wirelessku. Dan tuang coklatnya. Wah, ini pasti manis, nyoklat, lengket, dan bikin ngiler. Tinggal disyik-sik dikit. Nah, kalau udah keras, bisa ku keluarin. Tara. Earbud coklat. Hmm, lezat. Ini ide terbaik yang udah lama ku punya. Tapi, sst. Astaga, lapernya. Mana segala pake dihukum lagi. Salahku sih telat. Makanya kejebak di sini. Oke, cukup. Aku harus makan sekarang juga. Masih ada sebungkus kukis. Pasti ada yang bisa ku makan di sini. Hmm, remah-remah juga enak. Ayo, masuk ke mulutku. Eh, habis. Sial. Pasti ada makanan lain. Mungkin di belakang sini. Yes, aku tahu. Ada permain nyangkut di belakang sini. Ah, ya. Ini yang kubutuhin. Enak sih. Tapi aku masih lapar. Halo, Pak Guru. Aku boleh ke kamar kecil? Jelas, gak boleh. Kamu di sini untuk dihukum. Udah, kok. Lihat kalimat yang kutulis. Masih kurang. Tulis terus. Hmm, masa dia ngawasin aku terus dari sana? Eh, dia gak merhatiin. Kesempatan buat nelpon. David, aku dihukum dan kelaparan berat nih. Tolong aku. Seriusan? Kamu mau aku ngelakuin sesuatu? Hah? Hei, saatnya nyusupin, Smeg. Oke, coba lihat. Pak Guru lagi duduk di mejanya. Astaga, itu David. Hei, aku di sini. Hei, Madison. Ntar ku tolongin. Tunggu aja. Aku punya skateboard ini. Saatnya dimuatin, Smeg. Tinggal kasih selotip dan tempel kantong ini di papat. Lalu, masukin semua makanan lezat. Nah, ku antar dulu ke Madison. Biar dia gak kelaparan. Lihat nih, kokil gak tuh? Aku jenius. Oke, tinggal taruh sini dan kirim ke dia. Astaga, dia ngirim skateboardnya. Dapet nih. Coba lihat apa yang dia kirim. Yes, dia bener-bener ngerti. Pas banget. Ini snack favoritku. Ya ampun, harumnya. Yes, Pak Guru gak lihat. Hai, aku udah beli tiket ya. Oke, Kak. Silahkan masuk. Selamat nonton. Hei, aku mau nonton. Ini tiketku. Tapi, aku harus ngecek isi tasmu dulu. Hah, serius? Oke. Nih, kutuang aja semua. Udah, cuma itu yang kupunya. Apa kakak bawa banyak permen? Jelas harus kusita. Telit. Oh, aku coba bertugas. Astaga, Satpam itu serius ngegeledah makanan. Tapi mungkin ada jalan keluarnya. Yes, bener. Aku bisa pakai make up. Itu solusinya. Oke, pertama, make up aslinya harus bener-bener kubersihin. Dan ini sekotak jus. Aku pasti akan butuh ini. Jadi akan kusedot pakai suntikan. Oke, kayaknya cukup. Tinggal masukin ke wadah lipgloss. Isi aja sampai penuh. Nah, terus tinggal ditutup deh. Harus ditutup rapat-rapat biar nggak tumpah. Oke, dia nggak akan tahu kalau ini bukan make up. Lihat, bisa kupakai di bibir dan rasanya enak. Oke, saatnya masuk. Eh, tunggu bentar. Aku tahu kamu mau ngecek tasku. Tenang, semua akan kukluarin biar kamu bisa lihat. Iya, aku punya banyak snack. Ambil aja semua. Masuk ke tempat sampah. Dadah, tapi ini make up aku. Boleh kubawa, kan? Aku cuma nggak mau bibirku kering. Aku nggak peduli dengan make upmu. Masuk. Bagus. Makasih. Selamat malam. Ah, dia aneh juga. Yes, aku berhasil bawa jusku. Ngomong-ngomong, aku butuh icip dikit nih. Hei, bro. Berhenti. Kamu harus diperiksa. Nggak boleh. Kamu tahu aturannya. Dilarang bawa makanan dan minuman. Baiklah, terserah. Tolong jangan bergerak untuk diperiksa. Baiklah, kamu boleh masuk. Wah, kelop ini seru ya. Sekarang waktunya makan camilan. Hmm, permen mahkota ini enak banget. Wah, masa sih? Autsch. Baguslah cara ini berhasil. Aku sisakan ini untuk nanti. Oke, siapa berikutnya? Rentangkan lengan. Ya ampun, dia meriksa semua orang. Bagaimana dengan permen-permen kita? Kita harus menyembunyikannya. Hei, giliranmu, bro. Kamu bercanda. Terang-terangan bawa coklat begitu. Oke, tunggu sebentar. Lihat sulap keren ini. Taraaa, coklatnya hilang. Sekarang udah pindah ke sana. Wah, gimana caranya tuh, bro? Tapi sini, serahin dulu. Selamat malam. Kenapa kamu kasih coklatku sih? Ya, tapi nih, lihat. Itu tadi untuk mengecoh. Karena punyaku masih ada nih. Hmm, coklat ini enak parah sih. Berhenti. Apa itu? Ini bola disco cadangan. Ah, oke. Masuklah. Eh, kamu ngapain lagi bawa bola disco? Oh, ini bukan bola disco. Lihat nih. Pertama, aku ambil semangka ukuran kecil. Semprot pakai pewarna perak yang emang aman dimakan. Ngernai terus sampai berkilau. Lalu saatnya aluminium foil kotak-kotak. Tempelkan semuanya di bola ini. Semuanya harus ketutup nih. Dan jadi deh, inilah hasilnya. Ada yang mau semangka? Wah, seger banget. Harus tetap seger kalau mau berpesta sepanjang malam. Tunggu sebentar. Apa itu? Ini bola disco cadangan. Aku tukang reparasi. Kalau kamu tukang reparasinya, lalu... Ah, ini klub yang aneh. Hai, aku mau masuk ke klub. Hei, dilarang bawa makanan atau minuman. Oh, aku nggak bawa apa-apa. Permen karetmu. Itu termasuk. Muntahkan. Boleh aku masuk sekarang? Berhenti. Aku periksa dulu ya. Terserah lah. Kamu beneran mencurigakan deh. Oh, rambutmu. Kawat, kawat, kawat. Hmm, masih mencurigakan? Tunggu di situ. Kali ini apapun yang kamu sembunyikan, pasti ketemu. Baiklah, pemeriksaan selesai. Kamu boleh masuk sekarang. Akhirnya. Wuh, klub ini keren. Tentu aja aku bawa camilan rahasia. Permen empuk. Ini gampang dicatak. Ku taruh aja di atas kuku palsu. Setelah terbentuk, aku pakai deh kukunya. Dengan begitu, aku punya kuku permen. Sepotong permen di setiap kuku. Dan jempolku juga. Kukunya udah jadi dan aku siap ke klub. Sekarang waktunya makan camilan. Apa dia baru aja makan kukunya? Apa? Jijik banget. Pergi ajalah dari sini. Eh, bosan banget. Mana lapar lagi. Perutku keroncongan. Aku butuh makanan. Cuma ada satu cara. Semoga berhasil. Masukin. Cakep juga. Hmm, apa ini? Oh, ada yang butuh bantuan. Kita langsung aja. Aku punya yang spesial untuknya. Dia pasti suka. Masukin. Untung tadi udah kusiram. Apaan nih? Wah, coklat toilet. Hmm, oh, hampir lupa. Kamu kan perlu minum. Hey, paket. Wow, tambah manis. Mantap nih. Wuhu. Kita buat hujan permen. Seperti pelangi. Ini akan jadi kejutan. Hah? Apaan nih? Kedengarannya nggak beres. Oh, oh. Aku butuh ini. Hah? Ah, astaga. Ah, berhenti. Petugas terluka. Bahaya, bahaya. Aku butuh bantuan. Wah, mendingan kabur. Mama, tolong. Hahaha, kolornya bagus. Cocok banget. Ya, ini darurat. Saya pesan donat lapis gula. Menjadi polisi itu berat. Jam berapa sekarang? Oh, aku harus keliling nih. Jangan sampai bos marah. Beda hari, beda donat. Gimana kondisi di sini? Semuanya tenang. Tunggu dulu. Kelihatan beda. Hei, jangan berisik. Hei, jangan berisik. Hei, jangan berisik. Hei, kena kau. Dia ketakutan banget. Ini kesempatanku. Ambil ponselku. Ini dia. Kita telepon deh. Halo, mau permain apa? Mau yang enak-enak. Beres. Segera datang. Saya punya yang pas. Ini ciptaan baru. Wow, kok bisa begitu ya? Memuaskan banget. Kelihatannya lezat. Tunggu. Aku kan dilarang makan di sini. Jangan sampai dia lihat ini. Dia bakal marah. Jadi harus di mana ya? Oh, aku tahu. Dimodifikasi aja. Apa? Kenapa nih? Kukira tadi ada kerangka. Pasti aku lagi halusinasi. Kamu ngapain? Sempurna. Oh, hai. Itu tas baru. Iya, ini mode terbaru. Cantik banget dan lucu. Ada yang gak beres. Saya gak tahu maksud bapak apa. Aku gak akan pernah ngerti fashion. Oke, balik ke meja aja. Nunggu kiriman donat datang. Huh, hampir aja. Sekarang ngemiu. Udah ngiler dari tadi. Hmm, kelihatan enak. Rasanya apa lagi? Lipat di sini. Nah, udah jadi deh. Topi ulang tahun. Yuk, mulai festanya. Selamat ulang tahun untukku. Ribut apaan sih? Jangan lupa kuenya. Cuma bubur sih. Yang penting kan maksudnya. Sekarang buat permohonan. Semoga jadi kenyataan. Ya, udah gitu aja. Oh, sedih banget. Aku harus menghiburnya. Dan aku tahu caranya. Tunggu sebentar. Shhh, ini kejutan. Oh, iya. Dia gak tahu. Lakukan tugasmu. Hmm. Huh? Selamat ulang tahun. Aku punya hadiah untukmu. Teman istimewa. Lihatlah. Wow, dia baik. Oh, makasih. Terus apa? Percaya deh. Tunggu. Wongka, ngapain kamu di sini? Kalian saling kenal. Enggak. Balon binatang. Bersiaplah untuk bangun. Uh, hebat banget. Ya, setuju. Ini dia rover Guk. Untuk kamu. Wow, aku suka banget. Sudah tugasku. Tunggu deh. Ada apa nih di dalamnya? Jadi rahasia kita aja ya. Tugasku udah selesai. Anjingku mana? Serius? Oke, tunggu sebentar. Bagaimana kalau bunga? Favoritku. Kok bisa tahu? Dia agak lebay deh. Luar biasa. Dadah, Badut. Sudah dulu ya. Dah. Tinggal kita berdua. Aku butuh ini. Maafin ya, Guk. Hmm, permen enak. Senang banget. Hmm, enak. Aku bisa melihat ini sepanjang hari. Ah, bungaku. Apaan tuh? Oh, tunggu. Ini ee. Kok jadi begini sih? Aku benci Badut itu. Lagu favoritku lagi main nih. Semua bahan udah siap. Waktunya memasak. Ini pasti akan sangat lezat. Hmm, kayaknya ada yang kurang. Aku lupa saus tomatnya. Emang ada spageti gak pake saus tomat. Ini bakal menambah cita rasanya. Aku gak butuh ini. Ini dia tomatnya. Ayo. Hei, keluar dari sana. Cepat. Tau gravitasi gak sih? Jadi gitu ya. Jangan salahin aku. Hah? Halo, sayang. Kayaknya kamu lagi ada masalah. Sini nenek bantu. Perhatikan ini. Simple aja kok. Buang bagian dasar kalengnya. Udah kuduga. Lalu dorong keluar tomatnya. Untung nenek jago pukulan forehand. Ini dia. Nenek berhasil. Servis yang mengesankan. Waduh, kena anjing ya. Tugasku sudah selesai. Dan aku bisa makan pasta. Yummy. Eh, lapar banget. Butuh makanan ringan nih. Kita lihat ada apa di sini. Hmm, enggak. Ada lagi enggak ya? Aku gak mau ini. Tunggu. Di belakang ini apa? Aha, selai coklat. Ini baru enak. Pura-pura gak lihat aja. Ups, dia jatuh. Kamu ngapain? Kamu harusnya gak makan itu. Ma, lihat nih. Dia ngabisin selai coklat. Diam. Hei, itu punya aku. Enggak lagi. Enggak, gak boleh. Oh ya, lihat aja nanti. Aku mau makan semuanya. Oh, tidak bisa. Bisa berhenti gak sih? Sendokku lebih besar. Ini mau aku habisin. Hmm, enak. Tapi milikku lebih besar. Bisa muat lebih banyak selai coklat. Hah, aku gak peduli. Semuanya milikku. Siniin. Aku duluan yang lihat ini. Jangan jahat deh. Tunggu. Udah habis. Kamu makan semuanya. Ya gimana dong? Aku aduin ke mama. Oh, gak dewasa banget sih. Tunggu bentar. Lihat pancake itu. Aku jadi dapat ide. Ide yang lezat. Pertama, tuangkan tepung ke dalam toples. Ups, tumpah dikit gak ngaruh. Paling nanti dibersihin mama. Terus tambahkan gula. Selanjutnya aku butuh baking powder. Sekarang waktunya susu. Sedikit minyak. Dan telur. Pasang lagi tutupnya. Dan tinggal dikocok-kocok. Terus aku mau masak adonannya. Tuangkan ke mesin waffle. Hmm, lihat deh tuh. Adonannya kental banget. Biarkan melebar dengan rata. Kemudian tutup mesin wafflenya. Wow, hasilnya bagus banget. Keluarin dari pemanggang waffle. Aku mau bikin beberapa lagi. Iya, biar bisa ditumpuk gitu. Terus tambahkan krim di atasnya. Wow, ini pasti lezat. Oh, hei. Kamu udah balik. Aku masih marah ya. Iya, aku tahu kok. Jadi aku bikin ini. Buat aku. Beneran. Oh, baik juga kamu. Semoga suka ya. Gak sabar mau coba. Wow, rasanya kayak ada pesta di mulutku. Fiu, panasnya. Tunggu, itu es krim ya? Itu yang aku butuhkan. Hmm, dingin. Enaknya. Aku mau itu. Yah, udah habis. Si sayang meleleh. Harusnya sisain buat nenek. Udah habis nih, nenek. Aku sedih. Wah, harus ambil tindakan. Serahkan pada nenek, sayang. Mari kita lihat di dalam freezer. Waduh, kosong. Maaf ya, sayang. Gak ada es krim lagi. Kejamnya dunia ini. Eh, nyebelin. Tunggu. Kayaknya nenek tahu harus apa. Pohon lemonku yang terpercaya jawabannya. Hmm, mungkin kalau. Iya, ini akan berhasil. Tunggu ya. Aku butuh lemon yang banyak airnya. Potong jadi dua. Lalu kerok dagingnya. Masukkan ke dalam blender. Aku butuh lebih banyak. Terus tambahkan stroberi segar. Hmm, kayaknya enak. Sekarang nyalakan blendernya. Giring sampai halus. Nah, udah deh. Matikan blendernya. Sekarang tuangkan ke mangkuk. Lihat deh warnanya. Masukkan ke dalam freezer sekarang. Tunggu sampai mengeras. Hmm, seger banget kayaknya. Sendok sebagian. Nah, segini cukup. Sekarang taruh lagi ke dalam lemon. Isi semua kulit lemonnya. Tambahkan batang stroberi. Dan selesai. Camilan dingin yang enak. Enak. Lexi, lihat nenek bawa apa. Wow. Mau-mau. Aku mau coba, Nek. Nenek juga cobain deh. Ini luar biasa. Makasih, Nek. Ah, rasanya jauh lebih baik. Camilan sempurna waktu lagi panas-panasnya. Shush, shush. Lexi, waktunya makan malam. Iyuh, apa itu? Aku gak mau pasta. Jauh-jauh deh. Aku masih mau main. Oke, nenek suapin ya. Buka yang lebar. Kereta pasta datang. Apa? Perhentian berikutnya perut Lexi. Enggak, mundur. Aku gak mau. Duh, selalu aja gini. Yang bener aja. Tunggu, aku tahu harus apa. Aku hanya butuh sosis. Sosis. Sosis tadi juga dibikin gini. Tunggu sampai airnya mendidih. Seharusnya cukup. Taruhnya di piring. Dan tuangkan saus tomat. Hei, nenek ngapain tuh? Wow, itu lucu banget. Sekarang putar sosisnya. Mau coba yang ini? Kamu pasti suka. Nyam-nyam. Hmm, enak banget. Yes, ini pasti berhasil. Aku suka. Mau lagi, nenek? Hmm, coba lihat ada apa di TV. Si Miles itu cakep ya. Bisa betah nih nontonnya. Makan pisang dulu. Ini lollipop alami. Gedein dulu volumenya. Hai, nenek. Oh, aku suka acara ini. Dan aku bawa cemilan favoritku. Ini yang terbaik. Hmm, permen yang lezat. Senang bisa menghabiskan waktu bersama. Tunggu, kamu makan apa itu? Permenkulah, nenek. Enak banget ini. Yang bener aja. Ini gak bagus buat kamu. Mungkin kamu mau makan buah? Nenek punya pisang yang enak ini. Hmm, coba aku lihat. Wah, ini ada permen pisang. Ini lebih baik. Yummy. Oke, gak suka pisang ya. Gimana kalau blackberry? Rasanya manis dan segar. Oh, kayaknya enak. Dan aku punya permennya. Lihat. Wow, rasanya luar biasa. Enak, nenek. Nenek belum menyerah. Pasti ada sesuatu yang kamu suka. Aku cuma mau permen yang banyak. Tunggu, nenek tahu. Tunggu ya. Aku butuh mangkuk besar. Tuangkan jeli ke dalamnya. Lalu tambahkan air. Jangan terlalu banyak. Sekarang aduk semuanya. Aduk sampai jelinya larut. Gak ada yang suka jeli yang menggumpal. Nah, bagus. Sekarang tuangkan ke wadah yang lebih besar. Kayaknya ini pas. Tuang. Taruh di kulkas biar mengeras. Masih ada lagi. Tuangkan susu kental manis ke dalam wadah lain. Selanjutnya, tambahkan krim. Ini pasti lezat. Tambahkan jeli lagi. Lalu dikocok. Harus sampai halus ya. Oke, cukup. Kita sisihkan dulu. Jelinya sudah siap. Potong memanjang. Pelan-pelan aja ya. Buat agar ukurannya sama. Mulai dengan potongan vertikal. Potong sampai ke ujung wadah. Lalu buat potongan horizontal. Potong jeli jadi kotak-kotak. Ini seru. Sekarang sendokin semuanya. Pakai spatula untuk ini. Supaya jelinya nggak hancur. Hmm, jeli yang lezat. Jeli yang satunya lagi juga ya. Lexi pasti suka ini. Tapi ini harus dicampur. Ini belum selesai. Masih ada lagi. Kita butuh buah yang lezat. Iris pisang. Dan taburkan di atas jeli. Terus tambahkan stroberi. Tuangkan campuran susu kental manis yang tadi. Pastikan semuanya terendam ya. Goyangkan sedikit. Oke, sudah. Nenek punya sesuatu yang spesial buat kamu. Wow, apa itu? Mau coba? Kamu pasti suka deh. Nenek ambilin sepotong ya. Hmm, lihat ini. Kenikmatan jeli buah yang luar biasa. Ini dia. Sini, Nek. Dia goyang-goyang. Aku nggak sabar mau coba. Aku suka jeli. Wow, lihat. Sungguh menakjubkan. Dan rasanya enak. Oh, senangnya. Aku pantas dapat hadiah. Dan aku tahu apa hadiahnya. Berikan permennya. Hah? Sempurna. Aku suka permen. Wow, kemana aja aku selama ini? Ini enak banget. Aku bawa deh. Saatnya makan camilan. Oh, apel ini enak kayaknya. Hah? Kamu ngapain? Hati-hati. Jangan takut. Nenek di sini. Nyaris aja. Hei. Nggak. Ini terlalu tajam. Ah, tenang aja, Nek. Udah, biar nenek aja. Berikan apelnya. Nenek selalu aja ganggu kesenanganku. Hmm, kok nggak mau motong? Tangguh juga apel ini. Bisa lebih cepat nggak? Sabar. Ayo dong. Ah, bosen aku. Akhirnya. Taruh di dalam mangkuk. Uh, nanas ini kelihatannya segar. Nenek potong juga ya. Perutku keroncongan. Aku lapar, Nek. Iya, Nenek udah ngebut nih. Nenek takut kena pisau. Tunggu aja ya. Fiu, capek juga. Eh, ada nanas lagi di sana. Itu juga perlu dicincang. Semua aman. Sekarang mau Nenek ambil dagingnya. Oke, biar aku aja deh. Eh, sini nanasnya, Nek. Aku punya sedikit trik. Dan aku cuma butuh sebuah kaleng. Mudah banget. Dorong kaleng ke dalam nanas. Hmm, menarik. Tekan sampai ke bawah. Dikit lagi. Nah, sekarang bisa ditarik. Lihat. Wow, Nenek terkesan. Iya kan? Wow, nanas dalam kaleng. Siapa sangka? Ini jadi lebih mudah diiris. Porsinya sempurna. Dan jari-jariku aman. Ini ide yang hebat. Oke, sudah selesai. Ini bisa masuk ke dalam mangkuk. Hampir siap. Eih, senang dengarnya. Ayo, cobalah. Hmm, aku udah nunggu dari tadi. Luar biasa. Ini dia yang aku mau. Jangan berhenti. Makanlah terus. Makanan lezat emang gak ada yang nandingin. Makanya kami mencari kiat makanan hebat untuk mempermudah pekerjaan di dapur. Yang mana favoritmu? Komen di bawah ya. Jangan lupa share video ini ke teman-temanmu. Dan subscribe channel kami buat video-video hebat lainnya kayak gini. Bye.